Kalau sudah menjadi gerakan masyarakat tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Kenapa? Karena rakyatlah yang menjadi penentu. Saya kira ini termasuk DPP tidak bisa menghentikan kalau itu sudah menjadi gerakan rakyat, gerakan masyarakat yang menginginkan bahwa Nurdin Halid adalah menjadi kebetulan pimpinan Sulawesi Selatan ke depan. Kita lihat dari sisi kualitas. Nurdin Halid itu adalah seorang tokoh yang lahir dalam proses. Sudah menjadi tokoh nasional bahkan menjadi tokoh dunia. Jadi saya kira Nurdin Halid termasuk salah satu putra bangsa Indonesia yang berkipra di bidang koperasi. Mungkin karena inilah sehingga masyarakat Sulawesi Selatan ini lihat dibutuhkan kita. Karena koperasi itu adalah merupakan sokoh guru ekonomi nasional dan ini yang harus kita gerakan. dan tentu di dalamnya bagaimana masalah pertanian, masalah perkebunan, dan juga masalah-masalah lain itu kalau dikelola dengan cara-cara seperti ini saya kira sangat bagus.